Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen kali ini kita akan bahas saham yang dimintai para sahabat kami untuk kita ulas Di sini yang minta di review yaitu dari KR Zan Siapa sih? Eh Santosa Pasusanti Bisa tolong review Harum, SMDR dan juga BES Harum sudah kami ulas ya Silahkan bisa cek dan untuk segmen kali ini kita akan membahas mengenai dari saham SMDR Ya seperti apa? Kita sudah menemukan sebuah tema mengenai dari channel ini ya Kita sudah merangkumnya beberapa data mengenai dari saham SMDR ini Dan untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai Taget space saham SMDR ya atau Samudera Indonesia TBK Bahwa terbongkar bahwa akhir Juni Samudera Indonesia atau SMDR Gelar dua rapat besar Ini bahas apa? Ternyata ada maksud gini ya teman-teman ya Dari saham SMDR ini Ya seperti itu Sebelum kita membahas mengenai dari saham SMDR ini Perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham Bagaimanapun Ada mungkin pesan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya Jadi disclaimer on ya teman-teman Baik kalian yang ingin direview Kayak kakak ini ya Silahkan kalian bisa tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap tiap hari Untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten Ya seperti itu Untuk di segmen kali ini Kita akan bahas mengenai dari berita dari saham SMDR dulu Terus dari laporan keuangannya Dan stock price-nya Dan bandar asingnya itu seperti apa Dan bandar lokalnya itu Bagaimana karakternya mengenai dari saham SMDR ini Dan juga secara teknikal Open buy dan targetnya seperti apa Ya dari saham SMDR ini Yang sudah kami bongkar ya Mengenai dari tata-tata nya Ya seperti itu Baik kalian jangan di skip video kali ini Agar kalian tidak gagal paham Ya seperti itu Dan kita copy beritanya dulu ya Ini Akhir ini dilansir dari investor.id Ya Bahwa akhir Juni Samudera Indonesia SMDR gelang dua rapat besar Ini bahas apa sih Ini ditulis oleh Teresa Sandra Desvika Pada tanggal 23 Mei kemarin Ya jam 11 Bahwa PT Samudera Indonesia TBK Atau SMDR Mengumumkan akan Menjelarkan rapat umum pemegas saham tahunan Atau RUPS Dan rapat umum pemegas saham luar biasa Atau RUPSLBE Ya pada 28 Juni tahun 2023 Ya Di sini persoalan menyampaikan Pemerintahan penjelarkan rapat umum pemegas saham Untuk tahun buku yang berakhir Pada 30 Desember tahun 2022 Ungkap Direktur Kepatuan dan Sekretaris Perusahaan Samudera Indonesia Farida Heliati Sastro Tomo Dalam keteruangan informasi Dukuti pada hari Selasa tanggal 23 Mei kemarin Ya Dan di sini dia akan menggelar rapat RUPS Dan RUPSLBE akan digelar Di Neset Regis Jakarta Mulai pukul jam 10 Dengan selesai Ada pun tanggal daftar umum pemegas saham Yang berhak ada dalam rapat Dalam pada 5 Juni Alam Sumpahnya sempat diungkap Bahwa Direksi Persoan akan Mengusulkan besaran dividen final Dalam RUPSLBE Sedangkan untuk agenda RUPSLBE Belum ada keterangan Lebih lanjut Ya Dia membagikan dividen Ya bagaimana Mengenai dari perkembangan Dari saham SMDR ini Ya Kalau kita cek Dari saham SMDR ini Ini adalah tipe saham untuk Fast rate dan juga untuk swing ya Dan ini untuk invest No problem ini juga masih menarik ya Karena saham ini Kalau kita cek dari Stock price ya Finansialnya bagaimana Ya Ini ada kenaikan ya Dan untuk net income nya Ya Lumayan Ya ini 99 ini Mungkin ini adalah Sekuritas jujur ya Teman-teman ya Tapi ada kok Sam-sam yang mana Akutansinya itu Laporan keuangan itu Dimaintain ya Dia dikecilkan dan lain sebagainya Itu biasanya apa sih Di desain ya Atau di markup Itu untuk menghindari pajak Ya ini adalah sebuah bocoran Ya kalian juga dicek Pelaku-pelaku Di perusahaan-perusahaan Yang mencurangi laporan keuangannya Ya kalian dapat diakses Dari laporan pajak Kita juga pernah diskusi Mengenai dari temuan-teman pajak Bagaimana perusahaan itu Spesifikasi dari pajak itu Yang menjanggalkan Pernah ada enggak Ya biasanya seperti ini teman-teman ya Jadi bukan ini ya Contohnya ini bukan ini Namun ada oknum-oknum Perusahaan-perusahaan itu Mengecilkan net income-nya Seperti itu Ya Pendapatan usahanya Biasanya untuk menghindari hal itu semua Ya No problem Tidak masalah Namun kalau dari sisi Laporan keuangnya ini Cukup stabil ya teman-teman Dia kema Ini ada penurunan ya Penurunannya cukup signifikan ini Karena dari total penjualannya ini Sekitar 3 juta Ini angka ini sudah disederhanakan ya Dari aplikasi sistem ini Namun dari gross profitnya Dia juga masih turun pendapatannya ya Dan Dia memang masih turun pendapatannya Daripada tahun kemarin Sekitar 837 ribu Dia hampir separuhnya Namun Earning persennya 25 Ya Namun dari sisi total asset Cukup peningkat Dan total libitnya Juga gede ya Total equity Dan ini pairnya 3,7 dan PVnya 0,9 Dan ini ya Dan dari asingnya bagaimana Ya masih distribusi ya teman-teman ya Dia tidak terlalu mengkesekusi Memang asingnya ini Belum tertarik Mengenai dari saham SMDR ini ya Baik kalian yang mungkin nyangkut dan lain sebagainya Ya Satu sisi kalian bisa dipastikan dulu Ya kalian itu mau ke swing Mau ke invest Ya seperti itu Namun kalau kalian itu Dari hati itu Mau ke invest Atau ke swing Ya kalian Bisa dicicil Ya mengenai hal ini Dan nanti kita akan Paparkan di supportnya Bagaimana untuk mencicil dari saham ini ya Seperti itu ya teman-teman ya Dan secara dailynya Eh Saham ini Ya Dia kenaikan itu tidak terlalu volatil Dia Ya dia volatil ya teman-teman ya Dan penurunnya cukup signifikan ya Ini ya Ini turun terus Dan dia tidak ada kabar Ya seperti itu Kenapa sih Kita akan cek juga Dari internet transaksinya Ya ini masih retail ya Digandrungi kepala retail ini Bandarnya belum Menggarap sektor ini Ya Dia memang dibiarkan dulu Retail ini yang berjualan dan lain sebagainya Ya dan ini untuk Frequestnya terbukti bahwa Dia masih sepi ya Sekitar 2284 Ya tidak terbegitu rame Namun dari sisi volumenya Cuman 101.000 Dan latrasnya ada 3.598.000 Ya Kebetulan ini bukan dari saham kami Namun kita juga akan bantu Mengenai dari saham SMDR ini Ya Di sini untuk bitnya juga rapi ya Cukup baik lah Mungkin kalian untuk trading seperti ini Hold saja Tidak masalah Ini trading masih enak Ya Untuk volatil juga masih enak 1-3% Cukuplah untuk saham ini Di sini bitnya ada 115.000 Dan offernya ada 36.000 Ya Di 32 dan juga 348 Ini juga masih dijaga ya Dia tidak kemana-mana Untuk diakumulasi kembali Ya biasanya seperti itu Kita juga akan buktikan Dari bulannya ini Dia netback atau netsell Oh iya pantes Ya Dia memang dibiarkan dulu Ke satu sisi Bandarnya ini sudah menaik Angkerek dari saham SMDR ini Sudah mencapai di 815 ya Jadi dia take profit Seperti itu Dia dibiarkan Saham ini turun-turun Terus ya Namun satu sisi Di sini Support dan resist Dari saham ini Masih konsolidasi ya Dari SMDR ini Turun tidak mau Mati tak sempat Kalian bisa andris saja Atau disisi Di area 358 Sampai di harga 340 ya Di sini untuk supportnya Namun jangan banyak-banyak Karena di sini Bandar ini Masih mengakumulasi Sedikit-sedikit ya Dia masih menggarap Dari sektor lain Yang menarik Untuk mendapatkan Cuan yang lebih Ya ini masih sepi Dan kalau dia Dia kemarin Guyur itu Cuman dapat Sekitar 2 miliar Ya masih sedikit Ya dia sudah Mengakumulasi Pelan-pelan Sekitar 2 miliar Masuk Ya dari saham ini Dan ini Kalau kalian bisa Lihat untuk Menambahkannya Ketika dia Berhasil Mengakumulasi Di harga 57 Makanya dia akan Dibawa naik-naik Terus Dan dia Biasanya ketika Dia masih Tukar-tukaran Barang di harga ini Ya ini Berpindah ya Dari bandar Kepada retail Ada sebagian Kemakan retail Kemakan retail Dan akhirnya dia itu Berhasil naik ke atas Dan boom Di bulan Mei kemarin Tahun kemarin ya Ini berhasil Distribusi Ya Seperti itu Dari saham SMDR ini Cara berpikirnya Namun Tidak masalah Ini masih Dicicil Pelan-pelan ini Ya seperti itu Namun dijaga Cicil Beli lagi Tidur lagi Tidur lagi Ya Seperti itu Ini bandarnya siapa sih Ini yang masih Mengakumulasi Di bulan Apa ini September Oktober November November Kita bisa cek SMDR November Tahun 2022 Ini siapa Ternyata LTP EB CP CC OD Ini pakai Broker-broker ini Teman-teman Dan yang Distribusi adalah AKBK Dia pakai itu Untuk distribusinya Dan ini Namun Tidak masalah Teman-teman Ini untuk Rank dari Saham SMDR ini Ada di 300 Seperti ini Cicil saja Seperti itu Untuk kalian Namun Untuk kalian Swing Tidak masalah Kalian bisa tunggu dulu Dia menyentuh Di supportnya Di 343 Sampai Di harga 347 Dan nanti Kalian bisa jual Di area 370 Tarsel pertama Terus di 382 Tarsel kedua Dan untuk Swingnya Jangka menengahnya Ada di harga 432 Dan jangka panjangnya Kalian bisa Take profit Di harga 490 Jadi Seperti itu Teman-teman Jadi Ketika Bandar ini Pengen menaikkan Sebuah saham Kembali Dia harus punya Barang dahulu Dan juga Harus punya Mengenai Dari Dananya Jadi Saya asumsikan Badi 4 ya Teman-teman Tiga Tiga ini Untuk Bahan Untuk Mengakumulasi Dan Satunya Untuk Menaikkan Harga Barang Untuk Membantu Psikologis Parah Retail Kayak Kita Sekali Jadi ketika Ini Dinaikkan Kembali Biasanya Retail Berasumsi Dikuti Dengan Berita-berita Lain Entah Mau Dividend Sebagainya Retail Pasti Beli Ngikuti Barang Bandar Selain Banda Sudah Punya Barang Bawah Seperti Itu Target Price Seperti Itu Semoga Yang Bisa Kami Sampaikan Jadi Maksudnya Kayak Gitu Teman-teman Semoga Kalian Bisa Dicermati Mengenai Dari Channel Ini Apabila Channel Ini Bermanfaat Kalian Bisa Share Atau Like Atau Dibagikan Dan Bagi Kalian Yang Mungkin Sibuk Kerja Atau Tidak Bisa Menganalisa Seperti Ini Tidak Bisa Punya Alat Seperti Ini Atau Bukan Kalian Itu Bukan Basik Dari Akademisi Ekonomi Dan Juga Bukan Dari Praktisi Keuangan Kalian Pokoknya Sibuk Kerja Kalian Bisa Gabung Saja Bersama Tim Kami Yang Mana Tim Kami Selalu Up To Dead Akan Pergumunan Saham Saham Yang Bahas Tujuan Untuk Besok Untuk Dating Seperti Itu Dan Kami Biasanya Akan Share Sekitar Jalan 15-50 Menit Dan Saham Yang Kami Bagikan Untuk Kalian Itu Sekitar 1-8 Emiten Tergantung Dari Pasarnya Bagaimana Sandimen Apa Yang Mengenai Seperti Itu Dan Profit 1-3 Persen Dan 1-3 Persen Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh